I've been fighting ways to get away to see you again, see you again Nah, jadi disini guys, aku memutuskan untuk mereview hero-hero atau update-an terbaru yang bakal keluar di bulan April Mungkin ya, atau mungkin 2 bulan lagi Tapi ini kita lihat aja dulu Karena ini aku cari info berdasarkan apa yang aku telusuri Waduh Oke, udah-udah, langsung aja mungkin dari skin Starlight-nya sebulan April Yaitu jatuh kepada si... Apa? Harli... Balmond Nah, jadi bulan April itu Starlight-nya itu jatuh kepada si Harley Kita ketahui sendiri, si Harley ini juga dia baru punya 2 skin, teman-teman Nah, sebelumnya itu juga banyak yang komentar Ada juga yang mengatakan bahwa skin Starlight-nya bulan April itu bukan si Harley Melainkan si Goseon atau Goseng Gosong Ya, pokoknya gitu lah ya Nah, tapi ada katanya juga dari Natizen-Natizen ini ya Katanya sih ya Si pihak Moonton-nya itu menarik lagi Bukan lagi si Goseng Melainkan si Harley, teman-teman, yang dapet skin Starlight-nya si bulan April Nah, selanjutnya, teman-teman, yaitu ada si Sex Ya, kita udah gak aksing lagi sama si Sex ya Bahkan di update-an sebelumnya itu banyak juga bocoran-bocoran Mengenai gameplay-nya dan lain sebagainya Abel-abel-abel-abel-abel cap-capannya itu sebagai epic-epic ya Nah, kita kesendirikan ini kan masih polosan ya Gak ada epic atau elite Tapi nanti yang bakal dateng ini yang tulang-tulang kayak gini Ya, itu-itu dapet skin Epic-nya, teman-teman Otomatis, itu bakal keren banget ya Namanya juga epic lah ya Beruntung sekali kalau kalian pengguna si Sex ya, teman-teman Karena itu jujur, itu pasti aku beli sih skin Epic-nya Zack Nah, selanjutnya langsung ada hero baru, teman-teman Nah, ini katanya masih rumor ya Kita kesendirikan hero terbaru yang baru keluar di server advance Itu kan masih dipegang sama si Uranus Nah, nanti ini kabarnya abis Uranus Itu yang bakal masuk di server advance Itu adalah Selena, teman-teman Itu hero baru dan aku juga masih belum tau wujudnya gimana Tapi katanya nih, aku juga dapet beberapa foto ya Mungkin ini foto kayak referensi mungkin ya Nah, jadi kalau kita lihat dari foto ini, teman-teman Nah, di sebelah kirinya itu dia mungkin wujud seperti biasanya Nah, ini juga sama menurutku Ini menurutku sama seperti Zack ya Dia juga mengeluarkan peliharaan-peliharaan Dan sorry banget ini agak hujan-hujan Jadi agak berisik ya Nah, untuk foto sebelah kanan itu mungkin Ketika dia mengeluarkan ultinya Dia bakal berubah seperti itu, teman-teman Tapi aku disini masih mengasumsikan Jadi, ya belum 100% bener lah ya Untuk selanjutnya, teman-teman Ini yang paling ditunggu-tunggu ini Kemungkinan besar bakal keluar di bulan April ya Ya, teman-teman, jadi skinnya selanjutnya itu adalah Dapet dari Franco, teman-teman Nah, ini adalah wujud dari skin barunya Tapi ini masih belum fix ya Ya, kalaupun fix sih biasanya fix ya Tapi biasanya kalau sudah ada bocorannya Itu pasti keluar seperti ini, teman-teman Mungkin 80% sampai 90% Bakal keluar kayak gini ya, teman-teman Nah, kalau kita lihat dari modelnya ini Aku suka banget, parah sih Suka banget ini benar-benar berubah daripada sebelumnya Nah, kalau ini kan dia menceritakan Kayak tetap kelihatan manusianya ya Tapi kalau yang ini itu kelihatan kayak Wah, hujan parah sih Parah hujannya, Pak Nah, sorry banget nih Seandainya kalau kalian mendengar suara hujan Yang anggap aja back sound gitu ya Nah, buat kalian juga yang menggunakan si Franco Aku ucapin selamat Karena ya, ini kemungkinan besar bulan April Atau bulan depannya lagi Ini bakal keluar, guys Dan aku juga pasti Insya Allah bakal beli Oke, untuk selanjutnya Itu adalah skinnya Leslie, teman-teman Dan ya, ini dinobatkan sebagai skin elite ya Bukan skin epic Atau skin special ya Dia skin elite, teman-teman Nah, kalau kita lihat sini, teman-teman Dia itu seperti si, apa ya? Kayak Pramugara Eh, Pramugara Pramugari, Pak Ya, ini kan cewek bodo lah Ya, seperti Pramugari, teman-teman Dan dia membawakan sniper yang khasnya Kalian tahu PB mungkin ya Nah, kalau kalian tahu sniper PB yang sekali Satu hit itu ya One hit itu Nah, dia itu persis sekali sama ini, teman-teman Apa sih namanya? Lupa, Pak Nah, ini aku dapet videonya dari si Youtube Mobile Legends Arts ya, teman-teman Kalian langsung lihat aja di deskripsi bawah Itu bakal aku cantumkan Nanti kalau kalian gepo dengan Youtubenya Nah, tapi kalau kayak gini, guys Dia itu seperti, apa ya? Kayak agen-agen mungkin ya Atau penembak Jitu jarak jauh gitu Jadi ini jujur, ini pasti bakal aku beli, teman-teman Keren banget, ya Ini padahal elite Tapi rasanya sudah kayak epic, Pak, ya Oke, dan untuk selanjutnya itu Skin epicnya Saber, teman-teman Yaitu dia agen polisi, Pak, ya Agen polisi, lah ya Nah, jadi kalau kita lihat sini, Pak Wah Parah sih ini, parah, parah Parah, Pak Parah, rara, Pak Wah, parah sih, parah, parah Ini udah kayak kalah-kalahin skin legendnya gitu loh Sumpah Nah, coba kita ulang Coba kita ulang Coba kita ulang Oke, tuh Kan, wah, parah sih ini Efeknya ini kayak skin legend, Pak Sumpah, ini skin legendnya Si Saber aja kalah loh Sama skin epicnya Tuh, mutar-mutar kayak gitu Wah, kayak gitu-gitu Oke, wah, ini parah sih Ini gagal banget, guys Ganteng banget, guys Ini skinnya, guys Oke, dan ini adalah Gameplay-nya, teman-teman Dari skin epicnya si Saber, teman-teman Nah, ini untuk skill satunya nih, ya Tuh Autoboy Autoboy Kalau kayak gini namanya, Pak Pak, nih skill 2-nya Wah, parah sih Efeknya itu lebih gila Daripada skin legendnya gitu, Pak Wah, parah sih Parah, parah, parah Sorry, sorry Kalau sebenarnya kalian mendengar suara-suara hujan Terus suara motor, ya Sorry banget lah, ya Karena disini juga posenya lagi hujan Oke, mungkin kita bakal lihat ultinya Teman-teman, ini ultinya juga Kala-kala kerennya banget, Pak, ya Tuh Efeknya itu dari ledakan kiri, kanan Depan atas itu, kayak olahraga, kayak senam gitu loh Karena kita ketemu sendiri, teman-teman Di season 6 ini, guys Ya, atau di season 5, ya Season 5 atau 6 itu Itu pengguna Saber itu banyak banget, ya Dan ya pada akhirnya mungkin Ya, sudah mulai redupsi, ya Tapi Tapi, guys Kabar baiknya ini Kalau kalian lihat skinnya, nih, Pak Ya, ini lebih keren daripada skin legendnya Ini menurutku, ya Menurutku, oke Kalau kalian nggak setuju, ya Nggak masalah, oke Nah, sekali lagi thank you banget Buat si YouTube Mobile Legends ARX Dan sumber-sumber lain yang Mungkin aku nggak sebutin Mungkin aku bakalan kasih cantum Di deskripsi yang bawah, teman-teman Thank you juga buat kalian Sudah nyimak video ini Walaupun video ini nggak jelas Aku sorry banget Nggak bisa Game, main gameplaynya mungkin ya Karena aku lagi Kondisi, aku lagi ngedrop banget, teman-teman Dan, ya Kurang lebihnya mungkin videoku seperti ini Dan saya ucapkan Bye-bye Thank you semua Bye-bye Bye-bye Terima kasih telah menonton!